Tetapi jika dia tidak mendapatkan syafaat Atau dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah SWT Maka orang ini akan masuk ke dalam neraka Dia azab di dalam neraka Tetapi mereka tidak akan abadi di dalam neraka Karena mereka adalah seorang mu'min Dia adalah seorang muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin al-tahirin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta teja'alu lhazna Iza shi'ta sehla Allahumma rizukna al-ikhlasa Fil niyati wal-kawli wal-amal Waba'adu Ila nabiya al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam Wa ikhwanihi minal al-anbiya wal-mursalin Wa shuhadai wal-salikhin Khususan ila sultanil awliya Al-shaykhya abdil qadir al-jilani Wa shaykhya ahmad al-rifa'i Wa shaykh bhaidina nakshabandi Wa shaykhina abdillah al-harari Wa ila arwahi mu'asisi jama'iyyati nahdati al-ulama Al-shaykh Muhammad Hashim Ash'ari Wa shaykh bisri sansuri Wa shaykh abdil wahab khasbwah Wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur Min al-muslimin wal-muslimat Wal-mu'minin wal-mu'minat Min masharik al-ardi ila magharibihat Khususan ila arwahi abainya wa umahatina Wa ajdadina wa jadatina Wa mashaykhina wa mashaykhimashaykhina Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiraqal mustaqim Shiraqal ladhina ana'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Waladha al-diin Amin Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat Pemirsa madu tifi rahimakumullah Alhamdulillah Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih melimpahkan ne'mat-ne'matnya kepada kita semuanya Ne'mat yang luar biasa sangat banyaknya Padahal itu bukan merupakan kewajiban Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberikannya kepada kita Semuanya adalah anugerah Pemberian cuma-cuma yang Allah berikan kepada kita Semoga kita semuanya bisa mensyukuri Ne'mat-ne'mat Allah tersebut Dengan menggunakannya dalam ketaatan Dan tidak menggunakannya di dalam kemaksiatan kepadanya Amin ya Rabbil Alamin Salawat dan salam Semoga tetap terlimpahkan Kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabatnya, keluarganya Serta seluruh umat Islam Yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah Hadirin hadirat rahimakumullah Pada pagi hari ini Kita akan melanjutkan pembahasan Sebelumnya tentang proses hari kiamat Yaitu tentang masalah Al-Mizan Yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 8 sampai dengan ayat 9 Mari kita ikhlaskan niat kita Dalam pengajian ini Lillahi Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Wa al-Waznu yawma'idhin al-Haqq Faman faqlat mawazinuhu Fa'ulahikahum ul-muflihuhun Wa man khafat mawazinuhu Fa'ulahikah al-lazina khasiru Anfusahum Bima kanu Bia'ayatina yazlimun Wa al-Waznu yawma'idhin al-Haqq Fa'ulahikahum ul-muflihuhun Wa man khafat mawazinuhu Fa'ulahikah al-lazina khasiru Anfusahum Bima kanu Bia'ayatina yazlimun Wa al-Waznu yawma'idhin al-Haqq Dan timbangan amal Pada hari itu Yaitu pada hari kiamat Itu benar-benar ada Dan timbangan amal Pada hari itu Yaitu pada hari kiamat Itu benar-benar ada Fa'ulahikahum ul-muflihuhun Maka mereka adalah Orang-orang yang beruntung Wa man khafat mawazinuhu Dan barang siapa yang timbangan Amal kebaikannya Itu ringan Fa'ulahikah al-lazina khasiru Anfusahum Maka mereka adalah Orang-orang yang Membuat rugi Diri mereka sendiri Bima kanu bi'ayatina Yawzlimun Disebabkan oleh Apa yang mereka lakukan Berupa mengingkari Ayat-ayat Allah Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dua ayat ini Dalam surat Al-A'raf Ayat 8-9 Menjelaskan kepada kita Tentang salah satu Mawqif min mawakifil qiyamah Salah satu Proses yang nanti akan dilalui Oleh umat manusia Di masa qiyamat Yang kemarin kita nyatakan Fi yawmin miqdaruhu Kana miqdaruhu Khamsina Al-Fasana Yaitu di hari Yang Fi yawmin Kana miqdaruhu Di hari yang Lamanya Ukuran masanya itu Khamsina Al-Fasana Yaitu Lima puluh ribu Tahun Salah satu Proses yang dilalui Dalam masa Lima puluh ribu Tahun itu Adalah proses Al-Mizan Wajib bagi kita Meyakini Bahwasannya Al-Mizan Itu ada Timbangan Amal itu Nanti pada hari Kiamat Itu ada Tidak boleh kita Merakukannya Kenapa Karena Ayat Al-Quran Sudah menjelaskan Yang sedang Kita bahas ini Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wal-waznu Yawma Idhinil Hak Bahwasannya Wazn Timbangan Amal Pada hari Kiamat Itu betul-betul Ada Maka kita Tidak merakukan Tentang Adanya Al-Mizan Dan ini Merupakan Salah satu Perkara Yang wajib Bagi setiap Muslim Untuk Meyakininya Tidak boleh Bagi setiap Muslim Untuk Mengingkari Adanya Al-Mizan Adanya Timbangan Amal Nanti pada Hari Kiamat Dan Al-Mizan Ini Bentuknya Serupa Dengan Timbangan Yang ada Di Bumi Tetapi Tentu Ukurannya Jauh Lebih Besar Dan Dari Sisi Keserupaannya Bahwa Dia memiliki Satu tiang Di tengah Kemudian Memiliki Dua piringan Timbangan Di kanan Dan di kiri Satu Piringan Timbangan Itu Digunakan Untuk Meletakkan Amal Kebaikan Dan Timbangan Di piringan Timbangan Yang kedua Itu Digunakan Untuk Meletakkan Amal Keburukan Hadirin Rahimakumullah Bagaimana Amal Seseorang Itu Ditimbang Apa Bisa Amal Perbuatan Itu Ditimbang Maka Disini Ada Perbedaan Pendapat Di antara Para ulama Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Yang ditimbang Nanti Adalah Buku Catatan Amal Jadi Buku Catatan Amal Itu Yang Nanti Akan Ditimbang Ketika Manusia Hidup Di Dunia Ini Ada Malaikat Yang Senantiasa Mencatat Apa Yang Kita Kita Ucapkan Apa Yang Kita Berbuat Apa Yang Dilakukan Oleh Hati Kita Ada Rokib Dan Adid Ada Malaikat Yang Senantiasa Untuk Mencatat Baik Itu Amal Kebaikan Maupun Amal Keburukan Apa Setiap Lafad Setiap Lafad Yang Terucap Dari Lisan Kita Itu Ada Rokib Adid Itu Yang Senantiasa Mencatat Maka Kita Harus Berhati Hati Di Dalam Berkata Berhati Hati Di Dalam Melakukan Suatu Perbuatan Dan Berhati Hati Jangan Sampai Hati Kita Melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Meskipun Pada Dasarnya Malaikat Itu Tidak Tahu Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Mengetahuinya Tetapi Allah Memberitahukan Kepada Kepada Malaikat Pencatat Amal Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Hati Kita Kemudian Mereka Mencatat Sehingga Semua Yang Kita Lakukan Baik Itu Perbuatan Zahir Maupun Perbuatan Bautin Maupun Perbuatan Yang Diucapkan Oleh Lisan Setiap Kata Yang Keluar Semuanya Dicatat Oleh Malaikat Pencatat Amal Ini Hanya Saja Nanti Perkara Perkara Yang Bersifat Mubah Yang Tidak Mengandung Pahala Dan Tidak Mengandung Dosa Itu Kemudian Dihapus Kembali Karena Ada Disini Buku Catatan Amal Kebaikan Kemudian Ada Buku Catatan Keburukan Kemaksiatan Nah Semua Yang Kita Lakukan Dicatat Pada Awalnya Tetapi Kemudian Jika Termasuk Amal Itu Termasuk Yang Tidak Ada Pahalanya Dan Juga Tidak Ada Tidak Ada Apa Namanya Dosanya Maka Itu Kemudian Dihapus Kembali Misalnya Seseorang Berkata Saya Mau Ke Pasar Misalnya Itu Ada Pahalanya Enggak Enggak Ada Juga Enggak Ada Dosanya Pahalanya Enggak Ada Dosanya Enggak Ada Nah Itu Dicatat Setelah Dicatat Kemudian Dihapus Kembali Kenapa Karena Itu Tidak Mengandung Apakah Itu Hasanah Atau Sayiah Sementara Ini Adalah Buku Catatan Amal Kebaikan Dan Ini Adalah Buku Catatan Amal Keburukan Seperti Itu Penjelasan Dari Para Ulama Tetapi Kalau Amal Mubah Itu Kemudian Diniati Dengan Niat Yang Benar Dengan Niat Yang Baik Itu Kan Bisa Menjadi Apa Bisa Menjadi Pahala Misalnya Seseorang Itu Mandi Seseorang Mandi Mandi Itu Amal Yang Mubah Amal Yang Mubah Enggak Ada Pahalanya Juga Gak Gak Ada Dosanya Gak Ada Pahalanya Gak Ada Dosanya Tetapi Jika Seseorang Kemudian Mandi Sebelum Subuh Dia Mandi Misalnya Nanti Saya Waktu Ngaji Habis Salat Subuh Biar Gak Ngantuk Biar Bisa Konsentrasi Dalam Belajar Ilmu Agama Misalnya Niatnya Seperti Itu Maka Mandinya Ini Menjadi Berpahala Nanti Dicatat Dan Tidak Dihabus Karena Ini Bernilai Pahala Tetapi Kalau Dia Misalnya Asal Mandi Saja Tanpa Ada Niat Di Dalam Hati Ketika Ketika Dia Melakukan Mandi Itu Maka Dicatat Kemudian Dihabus Tidak Menjadi Amal Kebaikan Bagi Kita Misalnya Seseorang Makan Makan Itu Apa Amal Amal Yang Mubah Bukan Sesuatu Yang Berpahala Pada Dasarnya Bukan Sesuatu Yang Mengandung Unsur Pahala Juga Bukan Sesuatu Yang Mengandung Unsur Dosa Maka Kalau Seseorang Itu Makan Asal Makan Tanpa Ada Niat Yang Baik Maka Itu Dicatat Oleh Malaikat Kemudian Dihabus Karena Tidak Mengandung Pahala Juga Tidak Mengandung Dosa Tetapi Jika Kemudian Seseorang Ketika Makan Itu Berniat Nanti Saya Makan Lillahi Ta'ala Agar Nanti Bisa Beribadah Dengan Kuat Ketika Saya Belajar Nanti Tidak Mikir Perut Perutnya Tidak Mengganggu Apa Namanya Lapar Sehingga Tidak Konsentrasi Dalam Belajar Maka Dengan Niat Yang Baik Maka Ini Menjadi Bernilai Pahala Sehingga Ini Dicatat Dalam Buku Amal Kebaikan Dan Ditetapkan Tidak Dihabus Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Menurut Sebagian Ulama Yang Ditimbang Nanti Adalah Buku Catatan Amal Buku Catatan Amal Kebaikan Diletak Diletakkan Di Satu Piringan Timbangan Amal Kemudian Satu Buku Catatan Amal Keburukan Diletakkan Dalam Piringan Timbangan Yang Satunya Dilihat Nanti Mana Yang Lebih Berat Di Antara Keduanya Ini Menurut Sebagian Ulama Menurut Sebagian Ulama Yang Lainnya Nanti Yang Ditimbang Itu Adalah Amal Itu Sendiri Tetapi Apakah Bisa Amal Itu Ditimbang Karena Amal Itu Kan Bukan Benda Sesuatu Yang Bisa Ditimbang Adalah Sesuatu Yang Berupa Benda Apa Bisa Seseorang Misalnya Sholat Perbuatan Sholat Itu Ditimbang Ya Pada Dasarnya Gak Bisa Karena Yang Bisa Ditimbang Itu Adalah Sesuatu Yang Berupa Benda Maka Disini Para Ulama Menjelaskan Bahwa Sebelum Ditimbang Amal Kebaikan Itu Dirupakan Terlebih Dahulu Dalam Bentuk Benda Dalam Bentuk Jisim Jadi Amal Yang Berupa Sifat Bukan Berupa Benda Itu Pertama Kali Dirubah Bentuknya Menjadi Bentuk Jisim Berupa Benda Demikian Juga Amal Keburukan Kemaksiatan Seseorang Itu Dirubah Terlebih Dahulu Menjadi Wujud Benda Kemudian Setelah Berubah Wujud Menjadi Benda Benda Yang Menyimpulkan Apa Namanya Menyimpulkan Kebaikan Dan Menyimpulkan Keburukan Itu Kemudian Ditimbang Itu Yang Ditimbang Itu Menurut Sebagian Ulama Yang Lain Disini Ada Khilaf Di Antara Para Ulama Karena Memang Tidak Ada Nas Yang Jelas Yang Menjelaskan Tentang Permasalahan Apa Yang Ditimbang Itu Sebagian Mengatakan Yang Ditimbang Adalah Buku Catatan Amal Sebagian Mengatakan Yang Ditimbang Adalah Amal Perbuatan Manusia Itu Sendiri Yang Diwujudkan Dalam Bentuk Benda Atau Cisim Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Ayat Mengatakan Barang Siapa Yang Amal Kebaikannya Itu Sakulat Itu Berat Jadi Timbangan Amal Kebaikannya Itu Sakulat Berat Maka Mereka Adalah Orang-orang Yang Beruntung Kenapa Karena Mereka Akan Langsung Masuk Kedalam Surga Mereka Yang Timbangan Amal Kebaikannya Lebih Berat Dibandingkan Dengan Apa Namanya Keburukannya Maka Dia Beruntung Karena Dia Masuk Masuk Surga Bila Adab Masuk Surga Tanpa Adab Dosa-dosanya Yang Lebih Sedikit Dari Kebaikannya Diampuni Oleh Oleh Subhanahu Wata'ala Selanjutnya Waman Mereka Mereka Adalah Orang-orang Yang Merukikan Diri Mereka Sendiri Bima Kanu Bi Ayatina Yadzulimun Dengan Disebabkan Oleh Apa Yang Mereka Lakukan Ketika Di Dunia Mereka Mengingkari Ayat-ayat Allah Subhanahu Wata'ala Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Berbicara Tentang Apa Orang Mumin Orang Mumin Itu Pasti Memiliki Apa Memiliki Kebaikan Orang Mumin Itu Pasti Memiliki Kebaikan Seburuk-buruknya Orang Mumin Itu Memiliki Kebaikan Karena Seorang Mumin Dengan Iman Itu Saja Itu Sudah Bernilai Kebaikan Yang Sangat Sangat Besar Ketika Seorang Seseorang Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat La Ilaha Illallah Wa Muhammadur Rasulullah Itu Sudah Merupakan Apa Kebaikan Yang Sangat Besar Meskipun Dia Misalnya Tidak Sholat Tidak Puasa Melakukan Banyak Maksiat Seorang Mumin Masih Memiliki Kebaikan Karena Itu Ketika Orang Mumin Nanti Di Akhirat Itu Ditimbang Amal Sholahnya Atau Amal Perbuatannya Ketika Di Dunia Ini Maka Pasti Kedua Timbangannya Itu Akan Terisi Piringan Timbangan Kebaikannya Akan Terisi Timbangan Amal Keburukannya Atau Piringan Timbangan Amal Keburukannya Itu Juga Terisi Itu Kalau Seorang Mumin Biasa Bukan Nabi Kalau Nabi Yang Sini Kosong Yang Sini Apa Namanya Yang Timbangan Apa Piringan Timbangan Kebaikan Penuh Sementara Yang Keburukan Itu Kosong Itu Kalau Para Nabi Karena Mereka Maksum Para Malaikat Tetapi Kalau Orang Di Luar Atau Selain Para Nabi Itu Ada Kebaikannya Ada Keburukannya Disini Yang Dibicarakan Dalam Ayat Ini Yang Dikatakan Yang Dikatakan Ini Orang Mumin Dia Ada Kebaikan Dia Ada Keburukan Jika Kebaikannya Itu Fakulat Maka Dia Orang Yang Beruntung Karena Dia Akan Masuk Ke Dalam Surga Secara Langsung Tanpa Ada Azab Sebelumnya Sedangkan Mereka Yang Khafats Mawazinuhu Yang Timbangan Amal Kebaikannya Itu Ringan Artinya Amal Perbuatan Buruknya Timbangannya Itu Lebih Berat Daripada Timbangan Amal Kebaikannya Maka Dia Orang Yang Merugi Nanti Kenapa Karena Dia Disini Terancam Dengan Azab Neraka Karena Orang Dengan Model Yang Kedua Ini Orang Mu'min Dengan Timbangan Keburukannya Lebih Berat Daripada Kebaikannya Ini Nasibnya Tahta Masyiatillah Di Bawah Kehendak Allah Jika Allah Itu Mengampuni Dosa Dosanya Maka Dia Bisa Langsung Masuk Surga Tanpa Azab Meskipun Timbangannya Lebih Berat Lebih Berat Keburukannya Tetapi Jika Allah Berkehendak Untuk Mengampuninya Maka Dia Diampuni Dosa Dosanya Dan Dia Akan Masuk Kedalam Surga Atau Misalnya Dia Mendapatkan Syafaat Dari Nabi Syafaat Dari Para Wali Misalnya Maka Dia Juga Bisa Kemudian Tidak Masuk Neraka Masuk Kedalam Surga Ini Tetapi Jika Dia Tidak Mendapatkan Syafaat Atau Dia Tidak Mendapatkan Pengampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang Ini Akan Masuk Kedalam Neraka Dia Azab Di Dalam Neraka Tetapi Mereka Tidak Akan Abadi Di Dalam Neraka Karena Mereka Adalah Seorang Mu'min Dia Adalah Seorang Muslim Hadirin Hadirat Rahimakumullah Kemudian Ada Satu Laki Ada Satu Laki Orang Yang Kebaikan Dan Keburukannya Itu Seimbang Yang Disebutkan Dalam Hayat Ini Itu Dua Yaitu Yang Fakulat Mawazinuhu Kemudian Yang Kedua Adalah Yang Khaffat Mawazinuhu Ada Seseorang Laki Bagian Dari Orang Mu'min Itu Yang Sama Baik Itu Kebaikannya Maupun Keburukannya Mereka Disebut Ashabul A'rof Mereka Disebut Ashabul A'rof Yang Dijelaskan Dalam Surat Al-A'rof Ashabul A'rof Adalah Orang-orang Yang Ketiga Amal Perbuatannya Ditimbang Itu Tidak ada Yang Lebih Berat Di Antara Keduanya Tidak ada Yang Lebih Ringan Di Antara Keduanya Dia Tidak Bergerak Dia Ketika Sama Persis Tidak Jumplang Ke Kanan Tidak Jumplang Ke Kiri Tetapi Dia Berhenti Karena Kedua-duanya Sama-sama Beratnya Atau Sama-sama Ringannya Artinya Tidak ada Yang Lebih Berat Satu Dengan Yang Lainnya Siapa Mereka Mereka Namanya Ashabul A'rof A'rof Itu Apa A'rof Itu Adalah Pakar Surga A'rof Adalah Pakar Surga Ashabul A'rof Orang Yang Ketika Amal Perbuatannya Ditimbang Kemudian Hasilnya Itu Imbang Sama Antara Kebaikan Dan Keburukannya Tidak Ada yang Lebih berat Di antara Keduanya Maka Mereka Mereka Tidak Akan Masuk Neraka Mereka Tidak Akan Masuk Neraka Tetapi Mereka Harus Menunggu Terlebih Dahulu Di Pakar Surga Sampai Penduduk Surga Sudah Masuk Kedalam Surga Baru Kemudian Mereka Akan Masuk Kedalam Surga Ini Sudah Luar Biasa Ashabul A'raf Sudah Luar Biasa Kenapa Karena Mereka Tidak Akan Diazab Di Dalam Neraka Meskipun Mereka Menunggu Di Pakar Surga Sampai Penduduk Surga Masuk Surga Yang Lain Masuk Surga Baru Kemudian Mereka Masuk Kedalam Surga Jadi Ini Adalah Ashabul A'raf Orang Yang Nanti Pada Hari Kiamat Itu Timbangan Amal Kebaikannya Dan Timbangan Amal Keburukannya Itu Sama Tidak Ada Yang Lebih Berat Di Antara Keduanya Itu Pengertiannya Ashabul A'raf Bukan Maknanya Diselewengkan Oleh Sebagian Orang Ashabul A'raf Itu Orang Yang Di Dunia Yang Baik Dilakukan Yang Buruk Juga Dilakukan Bukan Begitu Ketika Melihat Temannya Habis Sholat Kemudian Mabuk Habis Mabuk Kemudian Baca Quran Wah Itu Ashabul A'raf Itu Karena Dia Imbang Menyeimbangkan Antara Ketaatan Dan Kemaksiatan Habis Melakukan Kebaikan Langsung Maksiat Habis Melakukan Maksiat Langsung Melakukan Kebaikan Bukan Itu Bukan Yang Seperti Itu Tapi Nanti Pada Hari Kiamat Ashabul A'raf Itu Adalah Orang Yang Ketika Amal Perbuatannya Itu Ditimbang Itu Sejajar Antara Kebaikan Dan Keburukan Kenapa Kita Tidak Bisa Menyamakannya Dengan Ukuran Di Dunia Ini Ini Penting Untuk Kita Perhatikan Kenapa Kita Tidak Bisa Misalnya Seseorang Mengatakan Saya Pilih Menjadi Ashabul A'raf Saja Kemudian Dia Melakukan Kebaikan Juga Melakukan Keburukan Agar Seimbang Kenapa Tidak Bisa Karena Kalau Amal Keburukan Itu Sudah Pasti Buruk Tetapi Kalau Amal Yang Zohirnya Bentuknya Berupa Kebaikan Belum Tentu Itu Bernilai Kebaikan Misalnya Seseorang Sholat Zohirnya Itu Berupa Kebaikan Itu Hasanah Berupa Kebaikan Tetapi Jika Ternyata Orang Yang Sholat Itu Di Dalam Batinya Ada Ria Misalnya Ada Ria Ketika Melakukannya Maka Itu Kebaikan Atau Keburukan Itu Keburukan Bukan Kebaikan Artinya Seseorang Tidak Bisa Untuk Kemudian Menghitung Kebaikan Kebaikannya Kalau Menghitung Keburukan Keburukannya Itu Secara Kasar Bisa Tetapi Tidak Bisa Kenapa Karena Ada Kebaikan Yang Bernilai Keburukan Jika Seseorang Melakukannya Misalnya Tanpa Ilmu Atau Seseorang Melakukannya Tidak Ada Keikhlasan Di dalam Hatinya Misalnya Artinya Seseorang Misalnya Disini Membuat Buku Catatan Amal Sendiri Seperti Kalian Misalnya Membuat Buku Catatan Harian Diare Misalnya Hari ini Apa saja Kebaikan Yang saya Lakukan Satu Dua Tiga Empat Misalnya Hari ini Kemudian Amal Keburukan Apa Yang saya Lakukan Satu Dua Tiga Itu Seperti itu Tidak Apa-apa Bukan Dalam Rangka Sebagai Acuan Tetapi Dalam Rangka Kita Biar Bisa Apa Namanya Muhasabah Muhasabah Misalnya Setiap Malam Kita Angan-angan Apa Saja Hari ini Kebaikan Yang Sudah Aku Lakukan Dan Apa Keburukan Yang Sudah Aku Lakukan Jika Ternyata Keburukannya Banyak Segera Bertaubat Sebelum Tidur Nanti Keburu Mati Segera Bertaubat Jika Itu Berupa Kebaikan Satu Dua Tiga Zahirnya Keburukan Maka Berdoa Ya Allah Ya Allah Terimalah Amal Yang Telah Aku Lakukan Berupa Kebaikan Itu Tetapi Ini Bukan Acuan Seperti Buku Catatan Amalnya Malaikat Enggak Ini Hanya Sebagai Bahan Muhasabah Tidak Bisa Kemudian Ini Dijadikan Nanti Pedoman Dia Nanti Di Akhirat Tidak Bisa Alhamdulillah Sudah Imbang Kebaikan Dan Keburukannya Yang Baik Sepuluh Yang Buruk Juga Sepuluh Ashabul Araf Tidak Bisa Seperti Itu Kenapa Tadi Kita Katakan Terkadang Amal Yang Kita Sangka Itu Sebagai Amal Kebaikan Ternyata Itu Keburukan Sudah Terlanjur Kita Catat Di Bagian Apa Catatan Kebaikan Ternyata Sebenarnya Dia Berada Harusnya Berada Di Buku Catatan Keburukan Sehingga Bisa Namun Tergini Sehingga Zahirnya Adalah Amal Kebaikan Zahirnya Yang Terlihat Amal Kebaikan Misalnya Membaca Al-Quran Zahirnya Baik Tetapi Kalau Dia Membacanya Ngawur Panjang Pendeknya tidak diperhatikan, makharijul hurufnya tidak diperhatikan maka dia menyangka di itu sebuah kebaikan, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah keburukan hadirin hadirat rahimakumullah jadi kita harus memperbanyak amal soleh melebihi daripada amal kemaksiatan, jika kemudian hasilnya nanti seimbang itu sesuatu yang sudah luar biasa, yang kita usahakan kalau bisa kita berusaha, bukan kalau bisa, kita wajib untuk kemudian, apa namanya melaksanakan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharumkan ini orang mu'min, seperti itu, jadi terbagi menjadi tiga, ada mereka yang fakulat mawazinuhu ada yang mereka yang khafat mawazinuhu kemudian ada yang istawat hasanatuhu wasayiatuhu sama antara kebaikannya dan keburukannya tidak masuk tidak masuk neraka mereka tetapi mereka menunggu di pakar surga sampai kemudian mereka bisa masuk ke dalam surga tidak diazab mereka di dalam neraka karena itu kita harus banyak melakukan amalan-amalan yang bisa memenuhi timbangan amal ada amalan-amalan zikir yang disebutkan di dalam hadis-hadis nabi misalnya ada kalimatani khafifatani alal-lizan ada dua kata yang ringan di lisan fakilatani filmizan tetapi berat itu nanti menjadi timbangan amal yang berat nanti di di mizan nanti jika itu diletakkan di mizan maka itu akan memperberat amal kebaikan yang kita lakukan apa itu subhanallah wabihamdihi subhanallah misalnya ini apa ini dua kalimat yang nanti akan memperberat amal kebaikan seseorang dalam hadis yang lain disebutkan alhamdulillah tamla'ul mizan ketika kita membaca zikir alhamdulillah itu adalah bisa memenuhi timbangan amal nanti pada hari kiamat ada lagi hadis yang mengatakan alhamdulillah wa subhanallah tamla'ani al-mizan jadi zikir-zikir itu hendaknya juga kita lakukan zikir-zikir yang sebenarnya mudah ringan di lisan karena zikir yang gak panjang zikir yang pandai subhanallah alhamdulillah misalnya membaca itu subhanallah wa bihamdihi membaca zikir-zikir yang ringan tetapi zikir-zikir nanti ini pada hari kiamat ketika diletakkan di mezan sebagai bagian dari amal kebaikan itu akan bisa memenuhi timbangan amal itu maka itu jangan kita sia-siakan sesuatu Allah sesuatu yang Allah jadikan yang memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa memenuhi timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya sangat luas sesuatu yang kecil sesuatu yang mudah itu sebagian dilipat gandakan pahalanya sehingga akan bernilai sesuatu yang pahala yang sangat besar seperti kita dengan zikir-zikir tadi dengan membaca ilisan dengan ucapan Alhamdulillah subhanallah sering-sering membaca yang seperti itu itu sudah nanti di hari kiamat itu poin tersendiri bagi kita yaitu di saat amal amal kita amal perbuatan kita itu ditimbang di almizan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dengan orang kafir orang kafir tidak memiliki kebaikan sama sekali orang kafir tidak memiliki kebaikan sama sekali karena orang kafir seandainya mereka melakukan perbuatan yang bentuknya adalah kebaikan itu tidak menjadi kebaikan misalnya ada orang kafir dia membangun masjid bentuknya seperti kebaikan zahirnya seperti dia melakukan kebaikan tetapi itu bukan kebaikan indah Allah menurut Allah itu bukan kebaikan misalnya ada orang kafir dia menyantuni anak-anak yatim dia memberikan makan orang-orang fakir orang-orang miskin zahirnya bentuknya dia telah melakukan kebaikan jika itu dilakukan oleh seorang muslim maka itu kebaikan yang sangat besar yang pahalanya sangat besar tetapi jika itu dilakukan oleh orang kafir maka itu bukan kebaikan tidak bernilai kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan atau tidak memberikan pahala atas amal perbuatan tersebut nah ini sudah kita sebutkan penjelasannya sebelumnya dalam Al-Quran disebutkan wa man ya'mal minas salihati min dhakarin au untha wahua mu'min disini ada syarat apa mu'min barang siapa yang beramal sholat baik itu laki-laki atau perempuan syaratnya dia adalah mu'min maka mereka akan masuk surga dan sedikitpun mereka akan tidak dizulimi mereka tidak dizulimi sedikitpun mereka tidak dizulimi syaratnya dia mu'min kalau orang itu bukan mu'min maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap amal yang zuhirnya merupakan kebaikan dari dia Al-Imam Al-Ghazali mengatakan لا تصفح العبادة إلا بعد معرفة المعبود tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal المعبود Allah yang disembah kecuali setelah seseorang itu beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah dengan iman yang benar maka baru amal soleh tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirat rahimakum Allah karena itu orang kafir tidak punya kebaikan sama sekali satu pun tidak ada kebaikan yang ada pada orang kafir secuil pun bukan hanya satu secuil pun kebaikan itu tidak ada bagi orang yang kafir sehingga ketika amal perbuatan mereka nanti ditimbang itu yang satu kosong amal piringan piringan timbangan yang diperuntukkan untuk meletakkan amal kebaikan itu kosong blong istilahnya jawanya itu kosong ada blongnya artinya tidak ada sama sekali disitu secuil pun tidak ada kebaikan disitu sementara pada piringan timbangan yang digunakan untuk meletakkan amal keburukan penuh dengan keburukan penuh dengan kemaksiatan maka dipastikan bukan hanya dikatakan fakulat semawazinuhu atau fakulat sayiatuhu bukan hanya sekedar itu karena apa tidak ada disini tidak ada bandingannya kebaikannya kosong maka disini mereka masuk ke dalam neraka langsung tanpa ada ampunan tanpa ada kemungkinan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena syarat utama dari kebaikan asal dari kebaikan yaitu berupa islam iman itu tidak ada pada dirinya tidak ada maka mereka tidak memiliki kebaikan sedikitpun maka inilah nekmat islam inilah merupakan nekmat yang terbesar islam iman adalah roh sulmal apa artinya roh sulmal artinya modal iman islam adalah roh sulmal modal bagi kita untuk melakukan kebaikan kebaikan seperti orang berdagang kalau orang berdagang tidak punya modal tidak bisa jalan tidak bisa online jadi reseller jadi reseller ya kan harus punya hp kalau tidak punya hp bagaimana kamu bisa tetap ada modalnya tetap ada modalnya untuk seseorang bisa merauk keuntungan keuntungan dalam berdagang dia harus punya modal untuk seseorang bisa merauk pahala pahala dari amal kebaikan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang maka seseorang harus punya modalnya apa modalnya yaitu islam iman itu modalnya kalau seseorang sudah memiliki modal iman modal islam ini maka sekecil pun amal kebaikan yang dilakukannya akan bernilai ibadah bernilai pahala apalagi amal yang dilakukannya adalah berupa amal yang besar berupa kewajiban kewajiban maka itu akan bernilai pahala indah Allah dan itu akan nanti memenuhi timbangan amal ketika seseorang nanti ditimbang amalnya di hari kiamat kelam hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah ditimbang amal seseorang itu ditimbang maka proses berikutnya itu adalah mereka harus melewati as-sirat mereka harus melewati as-sirat tapi gak ada mustakimnya karena sebagian ada yang salah kaprah nanti kita akan melewati uwat sirat al-mustaqim sudah ada uwatnya kemudian sirat kemudian al-mustaqim jadi istilahnya kalau ini adalah as-sirat saja tapi saja gak ada jadi as-sirat karena apa kalau as-sirat al-mustaqim itu artinya islam seperti dalam ayat surat al-fatihah ihdina as-sirat al-mustaqim as-sirat al-mustaqim bukan jembatan ini as-sirat al-mustaqim ay dina al-islam ihdina as-sirat al-mustaqim ya Allah tetapkan hidayahmu kepada aku untuk tetap pada agama islam sementara jembatan yang nanti akan dilalui oleh manusia pada hari kiamat itu namanya as-sirat itu saja jadi as-sirat ini adalah jisrun yumaddu ala zahri jahannam sebuah jembatan yang akan dibentangkan yumaddu yang akan dibentangkan diatas neraka jahannam ahadu tarafaihi fil ardil mubaddalah salah satu ujungnya ini berada di bumi baru yang kemarin sudah kita ceritakan bumi kita ini dihancurkan kemudian Allah Allah menciptakan bumi yang baru salah satu ujung dari sirat ini berada di al-ardul mubaddalah bumi yang baru ini dan ujung yang lain dari as-sirat jembatan ini itu berada di tempat menjelang surga bukan di surga di tempat sebelum surga itu as-sirat as-sirat setiap orang akan melaluinya setiap orang akan melaluinya orang mu'min orang kafir akan melaluinya hanya saja nanti kalau dia orang kafir maka dia langsung akan terpleset dan masuk ke dalam neraka di bawahnya ada neraka ini bukan jembatan biasa bukan jembatan seperti jembatan suramadu meskipun bawahnya itu laut tetapi dia tidak membahayakan karena jembatan ini memang dia lebar tetapi jembatan ini jembatan yang licin tahdun mazallah dalam hadis disebutkan dia adalah tahdun mazallah dia lebar tetapi menggelincirkan kaki setiap orang yang melewatinya dan dalamnya itu sangat dalam kita tahu bahwa neraka sampai ke dasarnya itu memerlukan waktu berapa 70 tahun untuk sampai ke ke bawahnya jadi sangat dalam di bawahnya itu sementara jembatannya itu sangat licin sangat licin tetapi nanti pada hari kiamat ketika seseorang itu melewati sirot yang memperjalankannya itu adalah amalnya yang memperjalankan seseorang di atas sirot itu adalah amal perbuatannya bukan fisiknya kekuatan fisiknya bukan orang yang kakinya banyak kapalnya misalnya itu dia bisa bisa melewatinya karena meskipun licin ada apa namanya ada penguatnya yang kakinya halus ini bahaya bukan seperti itu bukan seperti itu tidak dinilai dari kekuatan fisik seseorang dalam hal selamat atau tidak selamat ketika melewati sirot ini tetapi amalnya nanti yang akan memperjalankannya orang kafir begitu dia lewat menginjakkan kakinya di sirot langsung terpeleset dan jatuh ke dalam neraka masuk ke dasar neraka jahannam sementara orang-orang mu'min itu terbagi menjadi dua sebagian orang mu'min ada yang melewati sirot tanpa menginjak sirot dia terbang di udara sirot jadi ini sirot dia terbang di udara sirot tanpa menginjak sirot sama sekali mereka adalah para nabi mereka para wali mereka para awliya para salihin mereka bisa terbang di atas sirot kakinya tidak menginjak sirot sama sekali mereka akan selamat tentu saja mereka akan selamat sebagian orang muslim orang islam itu menginjak sirot dia menginjak betul-betul kakinya itu menginjak sirot itu yang sangat kelicin itu mereka yang berjalan melewati menyeberangi sirot ini dengan menginjakkan kakinya di atas sirot ini ada sebagian yang selamat ada sebagian yang tidak selamat ada sebagian yang dia berjalan kemudian dengan amalnya diperjalankan sehingga dia bisa sampai ke surga tanpa dia masuk ke dalam neraka ada ada yang mereka melewati sirot kemudian dia disiksa di sirot itu karena dosa-dosanya banyak dia disiksa di sirot itu dia terpleset terpleset terus menerus dia terpleset bahkan hampir jatuh hampir jatuh ke apa namanya ke neraka bahkan sebagian sudah jatuh tetapi kemudian di samping kanan kiri menurut sebagian riwayat itu ada semacam gantol ketika dia sudah jatuh kemudian diambil lagi dinaikkan lagi ke surat dia berusaha berjalan lagi jatuh lagi diambil lagi dinaikkan lagi ke surat dia sudah disiksa di atas surat itu tetapi pada akhirnya dia selamat ada yang seperti itu tetapi ada juga yang betul-betul jatuh ke neraka tetapi dia tidak sampai ke dasar neraka karena dia adalah mu'min ini apa namanya keadaan manusia nanti ketika melewati surat nah bendanya itu sendiri surat itu itu lebar tetapi licin sebagaimana tadi yang kita sebutkan tahdun mazalah tidak seperti yang di dikatakan yang dipahami oleh sebagian orang memang ada riwayat dari sebagian sahabat itu yang mengatakan bahwa surat itu adakku minasyarati wa ahaddu minasayfi surat itu adakku minasyarah lebih lembut daripada rambut lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang itu ada riwayat dari seorang sahabat yang mengatakan begitu tetapi ini bukan maknanya bukan makna yang hakiki bahwa benda surat itu betul-betul lebih kecil dari rambut tidak tetapi ini adalah perumpamaan sangking bahayanya karena sangat bahayanya melewati surat sehingga diperumpamakan seakan-akan surat itu adalah lebih kecil dari rambut coba dibayangkan misalnya kita bentangkan rambut disini mungkin gak kita melewatinya gak akan mungkin sangat bahaya begitu nginjak pasti jatuh kabel aja misalnya atau tampar yang agak besar aja kita melewatinya kita gak akan mampu bagaimana itu lebih kecil dari rambut nah itu menunjukkan bukan hakikat daripada benda surat itu lebih kecil dari surat tetapi bahayanya melewati surat itu seakan-akan benda surat itu lebih kecil dari rambut yang menunjukkan apa bahayanya yang seakan-akan dia lebih tajam daripada pedang yang menunjukkan bahwa bahaya melewati surat itu sungguh sangat luar biasa karena disini adalah penentuan surga atau neraka begitu seseorang terpeleset maka neraka di bawahnya hadirin hadirat rahimakumullah semoga kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan keselamatan ketika kita melewati surat dan ketika amal kita ditimbang maka kebaikan kebaikan kita itu lebih banyak lebih unggul dibandingkan keburukan keburukan yang kita lakukan semoga kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wallah mwafiq ila aqwam al-tariq wassalam alikum warahmatullahi wabarakatuh salamullah salamullah ala al-haadi rasulillah ala al-haadi selamat menikmati